Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna Kali ini kita akan mengicarakan tentang edomame Jadi edomame ini bentuknya seperti cedelai Tetapi dia lebih besar Nah seperti inilah penampakan dari edomame Jadi ini berasal dari Jepang Kali ini saya mencoba untuk menanam edomame ini Dari edomame yang kita beli Jadi saya sudah beli edomame ini Jadi satu plastik ini Harganya disini sekarang adalah Rp12.000 Ini harganya bervariasi Kadang-kadang kalau lagi mahal Dia mahal sekali bisa Rp20.000 Harganya satu plastik Ini sekilo satu plastiknya ini Dan sekarang saya akan mencoba untuk menanam edomame ini Apakah dia berhasil? Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna Kali ini saya akan membuat bibit dari edomame Jadi edomame ini Saya beli pres dari pasar Dan kita akan memilih bibit yang besar-besar seperti ini Jadi kita tidak akan memilih bibit yang kecil bibitnya Kita akan memilih edomame yang besar-besar sebagai bibitnya Nah, saya sudah menyiapkan beberapa edomame untuk saya jadikan bibit Tetapi kita tidak bisa langsung menggunakan bibit yang masih pres ini Kenapa kita tidak bisa menggunakannya? Karena jika kita menggunakannya masih pres ini Kita akan kesusahan untuk membukanya Ini adalah contoh edomame yang sudah saya buka Ini masih pres ya Pada saat kita membukanya Kita mengalami kesusahan Oh, lihat Dia masih melekat Antara biji dan kulitnya Jadi kalau kita paksakan untuk membukanya Ini hanya akan membuat Biji edomame ini menjadi rusak Jadi bagaimana caranya untuk membuat Biji edomame ini lebih gampang Terlepas dari kulitnya Caranya kita harus menjemurnya Jadi edomame yang sudah saya persiapkan ini Akan saya jemur dulu Ini adalah penampakan dari edomame kita setelah dijemur Ini saya jemur 2 hari Nah, setelah dijemur dia gampang sekali terbuka Nah, setelah kita buka semuanya Kita akan merendam edomame ini dalam air Tapi hanya sebentar saja Sekitar setengah jam Atau 15 menit saja Hanya untuk merangsang pertumbuhan dari edomame ini Kita masukkan semua Dan kita akan merendam edomame ini dalam air Selama 15 menit sampai 30 menit saja Nah, guys Ini airnya sudah saya hilangkan Dan ini kondisinya masih basah Kita tidak akan meniriskan atau menghilangkan basahnya Jadi kita biarkan dalam kondisi basah seperti ini Tapi jangan sampai ada air yang merendam dia Dan itu akan membuat pertumbuhan kecambahnya semakin cepat Nah, guys Ini adalah perkembangan dari edomame Yang saya sudah diamkan selama satu hari Jadi kemarin malam saya rendam sebentar dengan air Kemudian saya tiriskan airnya Dan seperti inilah perkembangannya Setelah keesokan paginya Ini sudah menjelang sore Jadi satu hari Perkembangannya setelah satu hari Ini sudah ada kecambahnya Kalian lihat di sini Ini juga sudah mulai akan muncul kecambah Seperti ini Nah, lihat Sudah mulai muncul kecambah-kecambahnya Dan kita tidak perlu menunggu sampai kecambahnya keluar semua Karena beberapa biji yang sudah muncul kecambah ini Menandakan Kalau biji edomame ini sudah siap untuk ditanam Nah, inilah dia, guys Saya sudah mempersiapkan Tempat untuk kita menanam Edomame ini Di sebelah sini juga Saya tanam acak saja Di sebelah sini juga Kita gemburkan sedikit Ini beberapa Sudah mulai Tumbuh Akarnya Kecambahnya maksudnya Kita agak jauh-jauhkan tempatnya Supaya dia tidak berebutan nutrisi nantinya Jadi kita tanam di beberapa tempat seperti ini Dan sekarang kita akan Sedikit menimbunnya dengan tanah Kemudian kita akan menyiramnya Ini adalah perkembangan edomame Setelah satu hari kita taruh Di dalam tanah Jadi Sudah banyak kecambahnya Yang bermunculan Kita lihat lagi penampakannya Di polybag Yang lainnya Kalian lihat Ini sudah Mulai tumbuh Semua kecambahnya Di sini juga Ya, kecambahnya Sudah mulai bermuncul Nah guys Ini adalah Perkembangan dari Edomame Dan tentu saja Ada beberapa bibit Yang tidak berhasil Tumbuh dan berkembang Tapi Untuk bibit-bibit yang lainnya Sudah Mulai tumbuh dan berkembang Seperti ini guys Jadi perkembangannya cepat sekali ya Guys ini adalah Perkembangan dari Pohon Edomame Jadi kalian bisa lihat Di sini Di sini sudah mulai Berbuah dia guys Satu batang ini Ternyata Bisa berbuah Banyak sekali Ini ada yang kecil-kecil Dan ini ada yang Sudah lumayan besar Dan Di bawahnya lagi Juga tumbuh Cikal bakal Buah juga Dan pohonnya ini Kecil sekali guys Hanya Segini saja Ini Lihat guys Ini adalah Perkembangan dari Pohon Pohon Edo Mame kita Lihat Buahnya Wow Seperti ini Jadi di satu Pohon saja Buahnya sudah Sebanyak ini Luar biasa Guys Ini perkembangannya Hanya dalam Sebulan Jadi Lumayan cepat juga Dia mulai Berbuah Hanya dalam Waktu Satu Bulan Dan Satu Pohon Bisa Berbuah Banyak sekali Ini Dua Pohon Guys Ini cabang pertama Dan ini cabang kedua Kita lihat batangnya Dan ini adalah Pohon satu lagi Yang ini Agak Kerdil Dia pertumbuhannya Tetapi Kita bisa lihat Disini juga sudah Akan berbuah Ini dia buahnya Nah Ini adalah Batangnya Yang pertama Yang kedua Jadi ini Tiga pohon Satu Dua Tiga Tiga pohon Ini guys Dan dia Bergencet Seperti ini Buahnya Ini masih Banyak lagi Yang tumbuh Buah-buahnya Lihat Luar biasa Cepat sekali Kayaknya Sangat worth it Untuk Ditanam Di Pekarangan rumah Skala rumahan Ini Karena dia Satu pohon Kecil sekali Pohonnya ini Tidak menghabiskan Banyak tempat Dan Menghasilkan Buah sebanyak itu Lumayan juga Dan satu bulan Saja Dia sudah mulai Berbuah Untuk Untuk Memanennya Mungkin Sekitar Satu setengah Bulan Satu setengah Bulanan Mungkin Ini Karena ini Sudah Sudah Satu bulan Lebih Ini Baru mulai Tumbuh-tumbuh Lagi Ini Buahnya Mungkin Satu setengah Bulan Dia Baru Akan Bisa Kita Panen Jadi Ikuti Terus Perkembangan Dari Pohon Edomami Saya Ingat Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Sudah Menonton Terima kasih